Sebuah mikrolet kari berpenumpang seorang emak-emak yang hendak berbelanja ke pasar, tercebur di selokan tengah jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Surabaya sekira pukul 4.30 WIB pada Kamis 13 Juli. Penyebab mikrolet tersebut terjun ke selokan sedalam 3 meter itu, karena ditabrak dari belakang oleh mobil pickup Mitsubishi L300. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, Sopir mikrolet Rameli 72 tahun warga Jombang, dan penumpangnya, Sainem 67 tahun warga Wonocolo hanya mengalami luka ringan lecet. M Ridwan, sang sopir pickup pengangkut ternak hanya mengalami luka ringan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Dedik Irianto mengatakan, ketiga orang korban mendapatkan penanganan medis oleh PMI Kota Surabaya di lokasi. Kecelakaan tersebut bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah yang sama, dari arah selatan kawasan Gayungan menuju ke Wonokromo, Surabaya. Setibanya di depan gedung dealer Suzuki, mobil pickup menabrak bagian belakang mikrolet. Kuatnya benturan membuat bodi mobil pickup terguling di bahu jalan, sedangkan mobil mikrolet tercebur masuk ke dalam selokan sedalam 3 meter. Proses evakuasi dilakukan menggunakan truk jenis kren dari DPKP Kota Surabaya. Unit rescue tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton